Intro Tentu kita ingat bahwa Hakul Muslim Ala Muslim Khomsun Atau di dalam ruat yang lain Sittun Hak sesama Muslim atas Muslim lainnya itu ada lima Radhus Salam Menjawab salamnya Kalau dia mengucapkan salam Yang pertama Kemudian Menjenguk sakit Ketika Saudara kita Muslim sakit kita menjenguknya Kita iringi jenazahnya ketika ada Saudara kita Muslim yang meninggal Kemudian Kita penuhi undangannya Kalau memang ada undangan yang Sifatnya itu adalah Kepentingan tetangga kita Dan yang terakhir Tashmitul Atis Kita doakan Saudara kita Muslim Kalau dia bersin Mengucapkan Alhamdulillah Kita jawab Ya Alhamdulillah Itulah Hak Sesama Muslim Maka Kita harus Memposisikan Bagaimana Bagaimana kedudukan tetangga kita Jangan sampai kita melalaikan haknya Kemudian berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga kita Disini ada Disini ada Pernyataan dari Sheikh Nazim Sultan Yang dimaksud dengan Berbuat baik kepada tetangga adalah Melakukan berbagai macam perbuatan baik kepada tetangga Sesuai dengan Kadar kemampuan kita Banyak hal yang bisa kita lakukan Dalam kaitannya berbuat baik kepada tetangga Misalnya memberikan hadiah Kemudian bersedekah kepada tetangga kita Mengucapkan salam Tersenyum ketika berjumpa dengan tetangga kita Kita mengamati keadaannya Maksudnya mengamati keadaannya bukan memata-matai Tetapi kita memperhatikan keadaannya Jangan sampai Kita di rumah dalam keadaan kenyang Sedangkan tetangga kita Di sebelah rumah kita Terhalangi dari kebaikan-kebaikan Keluarga kita Kelaparan malam hari Sedangkan kita Di malam hari tidur dalam keadaan kenyang Maka kita memperhatikan keadaan tetangga kita Membantu tetangga kita Dalam hal-hal yang Kita mampu untuk membantunya Dalam hal-hal yang Dia butuhkan bantuannya Kemudian menjauhi segala perbuatan Atau perkara yang menyebabkan Tetangga kita merasa tersakiti Baik Dengan perkataan Ataupun perbuatan Itulah diantara Bentuk-bentuk perbuatan baik Yang bisa kita lakukan Berbuat ehsan kepada tetangga kita Dan tetangga kita Yang paling berhak Untuk mendapatkan Perbuatan baik kita Adalah yang paling dekat Pintu rumahnya dengan kita Sebagaimana diriwayatkan Aisyah pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Kata Aisyah Wahai Rasulullah Aku memiliki dua orang tetangga Kepada siapakah aku memberikan hadiah Kepada mereka berdua Apa kata Rasulullah Yang paling dekat Pintu rumahnya Dengan pintu rumahmu Kalau kita memiliki tetangga Dua orang tetangga Tiga orang tetangga Hadiah yang mana Yang paling layak Kita berikan kepada mereka Jawab Rasulullah adalah Yang paling dekat Pintu rumahnya Dengan pintu rumah kita Maka Sebagai yang sudah kami sampaikan Kriteria tetangga Jadi kita akan Membahas tentang batasan Siapa sih yang menjadi tetangga kita Di dalam riwayat-riwayat Para ulama memaparkan Ada yang berkata Tetangga itu adalah yang Solat subuh denganmu Ada lagi yang mengatakan Tetangga itu Definisi tetangga adalah Sepuluh rumah yang berada Di sekeliling rumahmu Ada lagi yang meriwayatkan Empat puluh rumah Yang berada di sekeliling rumahmu Tetapi Pendapat-pendapat Ulama ini Lemah Karena tidak ada dalilnya Maka bagaimana Kita mendefinisikan tetangga itu Kita kembalikan kepada Orf Kita kembalikan kepada Kebiasaan kita Di dalam Hidup bermasyarakat Mungkin kalau di daerah Jawa Tengah Jawa Timur Mungkin berbeda Konsepnya Atau Batasan Tetangga Ada yang mungkin Tetangga itu adalah Yang satu RT dengan kita Ada yang satu RW Atau bla 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 Intinya kita kembalikan kepada Kebiasaan Orf Daripada masing-masing tempat Di sini kita memaparkan Tentang kriteria Tetangga Yang pertama Tetangga yang muslim Dan dia merasih Berapa saudara Sama kita Kerabat dengan kita Maka Tetangga yang nomor satu ini Punya tiga hak Yang harus kita penuhi Sebagaimana sudah kita sampaikan Hak sebagai tetangga Hak sebagai sama muslim Dan hak sebagai Kerabat Hak kekerabatan Kemudian yang kedua Tetangga yang muslim Tidak ada hubungan Kekerabatan dengan kita Maka Yang nomor dua ini adalah Punya dua hak Yang harus kita penuhi Hak sebagai tetangga Dan juga hak sebagai Seorang muslim Dan yang ketiga Tetangga yang Memiliki satu hak Yaitu Tetangga yang kafir Meskipun dia kafir Dia tetangga dengan kita Dia tinggalnya Sebelahan dengan rumah kita Maka Kita harus penuhi Hak dia sebagai Tetangga Meskipun dia adalah Orang yang kafir Direwayatkan Bahwa Abdullah bin Amr bin As Menyembeli seekor kambing Kemudian Bertanya kepada keluarganya Masya Allah Seorang sahabat Bisa kita ambil Tauladannya Ketika menyembeli seekor kambing Dia bertanya kepada keluarganya Eh Sudahkah kalian berikan Sedikit apa yang kita makan Pada kali ini Kepada tetangga kita yang Yahudi Masya Allah Abdullah bin Amr bin As Memiliki tetangga Seorang Yahudi Ketika dia makan Dia masih memperhatikan Keadaan tetangganya Dia masih memperhatikan Hak tetangganya Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As Terngiang-ngiang Sabda Rasulullah Mazalah Jibril Yusini biljar Hatta zonantu Annahu sayuarrithuhu Jibril senantiasa Mewasyatkan kepadaku Tentang tetangga Bagaimana seharusnya kita Memperhatikan tetangga kita Sampai-sampai aku Mengira tetangga kita Mendapatkan bagian Warisan dari hartaku Kata Rasulullah Abdullah bin Amr bin As Ketika makan Masih memperhatikan Tetangganya Kemudian bertanya Kepada keluarganya Tidakkah kalian Memberikan sebagian Dari apa yang kita makan Kepada tetangga kita Yang Yahudi Masya Allah Kemudian ada lagi pendapat Yang menyatakan Bahwa Istilah tetangga Di sini Umum Sebagaimana di dalam hadis tadi Mazalah Jibril Yusini biljar Kata-kata aljar Tetangga Ini sifatnya umum Baik itu dia Tetangga itu adalah Orang itu muslim Kafir Ahli ibadah Tetangga kita Atau orang fasik Teman Musuh Satu negara Atau beda negara Maksudnya adalah Peribumi atau pendatang Begitu ya Memberikan manfaat Atau membahayakan kita Siapapun yang berada Di sebelah rumah kita Siapapun yang kita hidup Bertetangga dengan mereka Ya mau tadi Dia adalah seorang muslim Kafir ya Fasik Ahli ibadah Orang asli Peribumi atau pendatang Memberikan manfaat Atau menyusahkan kita Atau membahayakan kita Kerabat kita sendiri Atau bukan Ya mereka semua Masuk dalam Kategori Tetangga Baik Kemudian Kita bahas Pembahasan berikutnya Sebelum kita membahas Dari Sisi dosa besar Ancaman bagi yang Tidak memperhatikan Tetanggan tetangganya Ancaman bagi yang Berbuat jahat kepada Tetangganya Kita perhatikan Etika bertetangga Yang baik Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Menjelaskan beberapa Etika pergaulan Yang harus kita perhatikan Ketika kita hidup Bertetangga dengan Orang lain Di sebelah rumah kita Yang pertama adalah Hendaknya Kita mencintai kebaikan Untuk tetangga kita Sebagaimana Kita mencintai kebaikan Untuk diri kita sendiri Kita merasa gembira Jika tetangga kita Mendapatkan kebaikan Atau kebahagiaan Dan menjauhi Sikap Iri Sikap hasad Sikap dengki Ketika misalnya Tetangga kita Mendapatkan Kenikmatan Mendapatkan Karunia Yang lebih Daripada diri kita Menasihati Tetangga kita Ketika kita melihat Ada kelalaian Terhadap Kewajiban yang Ditinggalkan Menasihati mereka Sebagaimana Ketika kita Misal Kita Alhamdulillah Allah mudahkan Bagi kita Untuk sholat subuh Misalnya berjamaah Maka Ketika kita melihat Tetangga sebelah rumah kita Tidak mendapatkan Kenikmatan Yang kita Miliki Maka kita Berusaha Untuk Mengajaknya Menasihati Tetangga kita Bahwa Sholat subuh Berjamaah Adalah sebuah Kenikmatan Ini adalah Sebuah hidayah Yang mana kita Juga menginginkan Agar tetangga kita Merasakan Apa yang kita Rasakan Menasihati Mengajarkan Perkara-perkara Yang mungkin Tetangga kita Belum Ketahui Yang tidak Diketahui oleh Mereka Tentunya Ketika kita Mengajarkan Mendakwahi Menasihati Kepada tetangga kita Adalah dengan Cara-cara yang Baik Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Di dalam redaksi Yang lain Dan demi Jiwa Zat yang Jiwaku Berada Di dalam Di dalam Genggamannya Tidaklah Beriman Seorang Hamba Hatta Yuhibba Lijari Sampai Dia Mencintai Tetangganya Aukkola Li'akhi Atau Di dalam Merit yang lain Tidaklah Beriman Seorang Muslim Seorang Hamba Sampai Dia Mencintai Saudaranya Sebagaimana Dia Mencintai Dirinya Sendiri Ketika Ketika kita Mencintai Kebaikan Ketika kita Mendapatkan Kenikmatan Maka Kita Menginginkan Agar Kenikmatan Ini Juga Dirasakan Oleh Tetangga Kita Oleh Saudara Kita Kemudian Yang kedua Etika kita Ketika Bertetangga Adalah Di saat Musibah Melanda Tetangga Kita Dan Dia Dirundung Kesedihan Dan Kesulitan Maka Sebisa Mungkin Kita Membantunya Bukan Memperparah Kondisinya Baik Bantuan Berupa Materi Atau Dukungan Moril Menghibur Meringankan Apa yang Menjadi Beban Pikirannya Dan Tentunya Tidak Menampakkan Wajah Yang Gembira Di saat Mereka Sedang Berduka Menjemuh Tetangga Kita Ketika Dia Lagi Sakit Dan Mendoakan Kesembuhan Untuknya Serta Membantu Pengobatannya Bila memang Dia Masya Allah Ini Luar biasa Ya Kayak Kita Ini Jauh Daripada Apa yang Islam Ajarkan Kita Memohon Kepada Allah Agar Memudahkan Diri Kita Untuk Bisa Memperhatikan Keadaan Tetangga Kita Kita Bisa Merasakan Kebahagiaan Yang Dia Rasakan Atau Kita Merasakan Kebahagiaan Kita Ingin Tularkan Kepada Tetangga Kita Ketika Tetangga Kita Merasakan Kesedihan Kedukaan Musibah Kita Ikut Masya Allah Laisal Mu'min Alladhi Yashba' Di dalam Riwayat Rasulullah Bersabda Tidaklah Seorang Mu'min Bukanlah Disebut Sebagai Seorang Yang Beriman Alladhi Yashba' Yang Mana Dia Kekenyang Dia Berada Di Dalam Kekenyangan Sementara Tetangganya Kelaparan Berada Di Cara Kita Kekenyangan Ini Bukanlah Ciri Seorang Yang Beriman Kata Rasulullah S.A.W Laisal Mu'min Alladhi Yashba' Wajaruhu Ja'iun Ila Janbihi Tidaklah Bukanlah Sifat Atau Ciri Seorang Mu'min Ketika Dia Kenyang Sementara Tetangganya Kelaparan Di Samping Rumahnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Sejauh Mungkin Kita Menghindari Sikap Yang Dapat Menyebabkan Baik Dengan Perkataan Maupun Perbuatan Membeberkan Aibnya Di Muka Umum Misalnya Memusihinya Atau Melemparkan Sampah Dan Pernah Ada Berita Yang Masya Allah Sangat Miris Seorang Tetangga Melemparkan Kotoran Di Pintu Rumah Tetangganya Ini Adalah Sifat Sifat Atau Sikap Yang Harus Kita Jauhi Dan Kalau Kita Misalnya Sebagai Seorang Yang Berada Di Posisi Ini Maka Kita Menghindari Jangan Sampai Tetangga Kita Tersakiti Dengan Perbuatan Dan Perkataan Kita Mohon Maaf Misal Kalau Di Daerah Desa Itu Kalau Kita Memang Menginginkan Untuk Memelihara Ayam Misalnya Jangan Sampai Ayam Kita Biarkan Berkeliaran Masuk Ke Pekarangan Tetangga Kita Misalnya Dan Dia Buang Kotoran Sembarangan Jangan Sampai Kita Kalau Memang Ingin Memelihara Binatang Ternak Begitu Kita Siapkan Tempat Khusus Jangan Sampai Kemudian Mengganggu Tetangga Kita Yang Menyebabkan Tetangga Kita Merasa Tersakiti Itu Kalau Kita Di Posisi Yang Menginginkan Untuk Memelihara Hewan Ternak Tapi Kalau Kita Misalnya Berada Di Posisi Yang Berlawanan Maka Apa Yang Kita Lakukan Kita Bersabar Karena Bersikap Sabar Dan Tabah Atas Perbuatan Jahat Tetangga Kita Luar biasa Sebuah Perintah Yang Islam Ajarkan Kepada Kita Bersabar Akan Ada Kisah Menarik Di Pengujung Pembahasan Kita Kanan Insya Allah Mengkana Yuminu Billahi Wal Yom Akhir Fala Yudhijar Rahu Kata Rasulullah Berang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Dilarang Untuk Menyakiti Tetangganya Jangan Sampai Tetangganya Merasa Tersakiti Dengan Perkataan Ataupun Perbuatan Kita Inilah Parameter Keimanan Berbuat Baik Kepada Tetangga Bisa Menjadi Parameter Keimanan Kalau Kita Ingin Melihat Apakah Kita Ini Adalah Seorang Yang Muhsin Kata Rasulullah Orang Yang Berbuat Baik Maka Kita Tanyakan Kepada Tetangga Kita Kata Rasulullah S.A.W Tanyakan Kepada Tetanggamu Apakah Kamu Adalah Orang Yang Muhsin Berbuat Baik Jika Tetanggamu Mengatakan Kamu Orang Yang Baik Kamu Orang Yang Dermawan Maka Kamu Adalah Orang Yang Muhsin Tetapi Sebaliknya Jika Tetanggamu Mengatakan Kamu Orang Yang Buruk Kamu Orang Yang Jahat Kamu Orang Yang Culas Maka Kamu Bukan Termasuk Orang Orang Yang Muhsin Etika Yang Keempat Adalah Mengunjungi Tetangga Kita Pada Hari Raya Ini Masya Allah Sudah Menjadi Tradisi Yang Luar Biasa Di Negara Kita Di Masyarakat Kita Saling Mengunjungi Ketika Hari Raya Saling Bersirat Rahmi Memenuhi Undangannya Kalau Mengundang Rasulullah S.A.W. Bersabda Sebagai Yang Sudah Kita Sampaikan Ada Libah Hak Sesama Muslim Yang Harus Kita Perhatikan Radus Salam Menjawab Salam Riyadatul Marid Menjenguk Orang Sakit Mengiringi Jenazah Itiba'ul Janais Hijabat Da'wah Memenuhi Undangannya Dan Yang Kelima Tashmitul Atis Mendoakan Orang Yang Bersin Kemudian Yang Kelima Etika Kepada Tetangga Kita Bersikap Toleransi Tasamuh Maksudnya Apa Jangan Sampai Kita Melakukan Perbuatan Atau Berkata-kata Berteriak-teriak Wali Atubillah Mohon Maaf Di Sebagian Daerah Mungkin Menyetel Radio Keras-keras Begitu Masya Allah Sampai Akhirnya Tetangganya Terganggu Ya Jika itu Ada di posisi Kita Maka Kita Tidak Melakukannya Sebaliknya Jika kita Berada di Posisi Yang Berlawanan Tetangga Kita Menyetel Radio Keras-keras Begitu ya Kita Kalau bisa Menasihati Kita Nasihati Sebagai Bentuk Perbuatan Baik Kita Kepada Tetangga Kita Berbuatan Baik Kepada Tetangga Itu Tidak Hanya Dengan Mencegah Diri Kita Dari Berbuat Jahat Kepada Bersikap Sabar Dan Tabah Terhadap Perbuatan Buruk Yang Mereka Lakukan Jadi Berbuat Baik Kepada Tetangga Itu Yang Pertama Adalah Tidak Berbuat Jahat Kepada Mereka Dan Yang Kedua Bersikap Sabar Dan Tabah Terhadap Perbuatan Jahat Yang Mereka Lakukan Masya Allah Luar biasa Islam Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Cara Berbuat Baik Kepada Tetangga Sebaik Baik Sahabat Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Baik Terhadap Sahabat Dan Sebaik Baik Tetangga Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Baik Terhadap Tetangganya Masya Allah Kemudian Yang Keenam Memberikan Hadiah Saling Memberikan Hadiah Kepada Tanggam Bersedekah Kepada Mereka Sebagaimana Rasulullah Ajarkan Melalui Sabda Yang Disampaikan Kepada Abu Zhar Sahabat Rasulullah Kata Rasulullah Kepada Abu Zhar Kalau Engkau Memasak Sayur Perbanyak Airnya Kata Rasulullah Kepada Abu Zhar Kemudian Kamu Tengok Kanan Tengok Kiri Lihat Tetanggamu Berikan Sebagian Dari Apa Yang Kamu Masak Kepada Tetanggamu Kata Rasulullah Kepada Abu Zhar Kalau Kamu Masak Sayur Masak Apapun Yang Ada Kuahnya Perbanyak Airnya Agar Bisa Diberikan Bisa Berbagi Kepada Tetangga Yang Ada Di Sebelah Kanan Kiri Kita Kemudian Yang Ketujuh Etika Kita Dalam Berbetet Tetangga Adalah Menundukkan Pandangan Kita Terhadap Awrod Tetangga Kita Ya Ini memang Susah Apalagi Itulah Makanya Ketika kita Hidup Untuk Mencari Tempat Tempat Tinggal Maka Kita Memohon Kepada Allah Agar Kita Mendapatkan Tetangga Yang Baik Karena Mahal Harganya Lingkungan Rumah Itu Mahal Harganya Mungkin Ketika kita Berkata Harga Rumahnya Mahal Sekali Tetapi Lingkungannya Yang Mahal Adalah Lingkungannya Bukan Harga Rumahnya Kita Memohon Kepada Allah Agar Kita Hidup Bertetangga Dengan Tetangga Yang Luar Biasa Baik Kepada Kita Saling Bernasehat Menasehati Dalam Keimanan Dan Ketakwaan Maka Ada Lelucan Kalau kita Menginginkan Punya Tetangga Yang Tidak Berisik Kita Hidupnya Dekat Kuburan Itu Tetangga Yang Tidak Berisik Baik Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bila Tetangga Kita Jahat Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Ketika Memiliki Atau Tinggal Bertetangga Dengan Tetangga Yang Jahat Ini Adalah Sebuah Ujian Yang Allah Berikan Kepada Kita Ujian Kita Misalnya Adalah Hidup Berdampingan Dengan Tetangga Yang Jahat Kemudian Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Sheikh Muhammad Jamil Zainu Mengatakan Atau Memberikan Beberapa Solusi Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Juga Tadi Yang Pertama Adalah Bersabar Bersabar Dalam Menghadapi Gangguan Tetangga Kita Kalau Memang Kita Tidak Kuat Untuk Bersabar Menghadapi Gangguan Yang Dilakukan Tetangga Kita Pindah Rumah Itu Kalau Bisa Kalau Bisa Kita Pindah Rumah Maka Kita Pindah Rumah Kalau Memang Memungkinkan Sekali Lagi Ketika Kita Ingin Hidup Rumah Tangga Mencari Rumah Tempat Tinggal Maka Carilah Lingkungan Yang Mendukung Lingkungan Yang Saling Mendukung Dalam Keimanan Ketakwaan Saling Menasehati Disitu Intinya Adalah Kita Bisa Melakukan Menegakkan Agama Islam Dengan Nyaman Dengan Aman Yang Pertama Tadi Kalau Kita Kita Bersabar Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat Fusilat Ayat Ke 34 Tidaklah Sama Kebaikan Dengan Kejahatan Kalau Kita Menjumpai Kejahatan Menerpa Kita Maka Kita Tolak Kejahatan Tersebut Kita Balas Kejahatan Sebut Dengan Cara Yang Lebih Baik Masya Allah Ketika Misalnya Kita Dijahati Oleh Tetangga Disakiti Misalnya Kita Bersabar Kita Balas Dengan Kebaikan Itu Nanti Lama-lama Tetangga Kita Heran Sendiri Capek Ini Perasaan Sudah Disakitin Tiap Hari Tetapi Berbuat Baik Kepada Kita Dibalas Dengan Kebaikan Masya Allah Yang Tadinya Disangka Ada Benih Permusuhan Ternyata Ka'annahu Waliun Hamim Seolah-olah Telah Menjadi Teman Yang Sangat Setia Masya Allah Jadi Bagaimana Cara kita Untuk Merdam Atau Memutar Balikan Keadaan Tetangga Kita Yang Misalnya Sering Menyakiti Kita Tanpa Sadar Misalnya Kita Berbuat Baik Saja Misal Tadi Misal Kita Berada Di posisi Yang Berlawanan Rumah Kita Misalnya Sering Tetangga Kita Melihara Ayam Misalnya Hewan Ternak Kemudian Main Ke rumah Kita Ayam Mencari Makan Membuang Kotorannya Kita Tinggal Siram Kita Tinggal Siram Kotoran Tersebut Kita Seolah-olah Tidak Merasakan Terjadi Apa-apa Biasa Sajalah Enggak Usah Kemudian Ini Ayam Punya Akal Ngapain Kita Harus Istilahnya Bercapek Mengeluarkan Energi Untuk Membenci Ayamnya Dibenci Ngapain Kita Mendingan Tinggal Siram Saja Pagi-pagi Misalnya Kalau ada Kotoran Disiram Kemudian Kita Memberikan Hadiah Kepada Tetangga Kita Tidak Seakan-akan Tidak Terjadi Apa-apa Kita Sambil Berdoa Kepada Allah Ya Allah Tolong Perbaiki Hubungan kami Dengan Tetangga Kami Misalnya Dan Sebagainya Intinya Yang pertama Adalah Bersabar Dan Yang kedua Berdoa Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu Ketika kita Mendapati Tetangga kita Adalah Orang Yang Jahat Misalnya Berdoa Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Allah 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 Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Tetangga Yang Buruk Insya Allah Kita Berdoa Kalau kita Memang Sudah Seperti yang Dikatakan Tadi Sudah Tidak Bisa Lagi Menampung Kekesalan Misalnya Kita Pindah Rumah Kalaupun Memungkinkan Kalau tidak Memungkinkan Kita Berdoa Kepada Allah Agar Memutar Balikan Keadaan Yang Tadinya Seakan-akan Kita Membenci Tetangga Kita Berubah Menjadi Teman Yang Paling Setia Sebagian Dalam Surat Fusilat Tadi Maka Kalau Yang Kedua Masih Tidak Berhasil Misalnya Belum Memberikan Solusi Yang Mencukupi Maka Bisa Dicoba Cara Yang Ketiga Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu Apa Solusi Yang Ketiga Ini Sebagaimana Kisah Nyata Di Zaman Nabi Jadi Waktu itu Dikisahkan Seorang Laki-laki Pernah Mendatangi Nabi Mengeluhkan Tentang Tetangganya Maka Rasulullah Menasihatinya Pulang Dan Bersabarlah Kata Rasulullah Yang Kedua Kalinya Masih Mengadu Lagi Masih Mengeluh Tentang Keadaan Tetangganya Yang Jahat Kata Rasulullah Pulang Bersabar Kemudian Yang Ketiga Datang Lagi Yang Ketiga Rasulullah Kemudian Tidak Lantas Mengulangi Perkataannya Dengan Pulang Dan Bersabar Tetapi Apa Kata Rasulullah Pulanglah Dan Lemparkanlah Barang 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 Mu Ketengah Jalan Maksudnya Apa Yang Bisa Dikeluarkan Barang Barang Mu Keluarkan Semua Di Depan Rumah Maksudnya Laki Laki Tadi Kemudian Mengikuti Saran Rasulullah Melemparkan Barang Barang Ke Jalan Sehingga Orang Berkerumun Intinya Adalah Cari Perhatian Kepada Orang Lain Dikeluarkan Barang 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 Ke Jalan Kemudian Orang Orang Mengrumun Kenapa Sehingga Orang Orang Bertanya Kenapa Kemudian Dia Menceritakan Kepadanya Kepada Orang Tadi Tentang Keadaannya Intinya Adalah Tidak Menjelek Tetanggan Tetanggan Tetapi Menceritakan Bahwa Tetangganya Misalnya Buruk Jahat Dan Sebagainya Kemudian Dia Menceritakan Kepada Orang Orang Yang Bertanya Tadi Kemudian Orang Orang Itu pun Akhirnya Melaknat Tetangganya Tadi Ya Karena Memang Begitulah Perangai Tetangganya Buruk Akhirnya Dia Telah Mendapatkan Perhatian Orang 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 Akhirnya Kemudian Melaknat Tetangganya Hingga Kemudian Tetangganya Keluar Masya Allah Ini kisah Nyata Tetangganya Keluar Yang Menjadi Objek Tadi Tetangganya Keluar Dan Berkata Kembalikan Barang Barangmu Engkau Tidak Akan Melihat Sesuatu Yang Tidak Engkau Sukai Lagi Masya Allah Jadi Risih Juga Tetangganya Masya Allah Ini Kalau Tetangganya Masih Punya Hati Kalau Tidak Ada Hati Lagi Intinya Adalah Tetap Kita Bersabar Yang Pertama Berdoa Dan Bisa Dilakukan Cara Yang Ketiga Tadi Mencari Perhatian Orang Yang Banyak Karena Ketika Orang Orang Datang Dan Kemudian Berdoa Dengan Doa Yang Buruk Mudah Mudahan Dijabahi Oleh Allah Kemudian Tetanggan Yang Buruk Tadi Bisa Merubah Sifatnya Atau Sikapnya Intinya Kan Orang Itu Kalau Misalnya Merasa Disudutkan Kan Gak Enak Orang Orang Semua Sudah Berada Di Pihak Dia Dan Tetangganya Tadi Yang Menjadi Sasarannya Kan Merasa Orang Orang Kok Pada Berbuat Seperti Itu Sama Saya Dia Akan Merasa Jadinya Ketika Dia Disudutkan Ketika Dia Kemudian Bahasanya Digeruduk Dengan Orang Orang Yang Banyak Kita Baca Pembahasan Kita Dalam Kitab Al-Kabair Ancaman Bagi Siapa Saja Yang Mengganggu Tetangganya Pembahasan Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Pembahasan Dosa Besar Yang Sebelumnya Yaitu Sifat Atau Sikap Melampaui Batas Maka Pada Dosa Besar Yang Kelimapul Dua Ini Berbicara Tentang Larangan Haram Hukumnya Untuk Mengganggu Tetangga Karena Dia Termasuk Dalam Dosa Besar Maka Kita Selayaknya Memperhatikan Agar Jangan Sampai Kita Mengganggu Tetangga Kita Menyakiti Tetangga Kita Dengan Perbuatan Maupun Perkataan Baik Wallahi Layu'min Wallahi Layu'min Disini Rasulullah Mengulangi Perkataannya Tiga Kali Wallahi Layu'min Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Kemudian Para sahabat Bertanya Siapa Ya Rasulullah Man layak Man jaruhu Bawa ikahu Ya siapa Saja Yang tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Perbuatan Jahatnya Bawa ikah Itu Maksudnya Adalah Kejahatan Khianat Sifat Apalagi Culas Misalnya Sifat Menyakiti Di dalam Riwayat Yang lain Di dalam Di dalam Riwayat Yang lain Kemudian Rasulullah Meriwayatkan Atau Bersabda Tidak Masuk Surga InsyaAllah Tidak Masuk Surga Siapa Saja Yang tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Tingkah Buruknya Rasulullah Sallallahu Kemudian Ditanya Tentang Dosa Besar Di sisi Allah Disebutkan Ada Tiga Yang pertama Antaj Ala Lillahi Nidan Wah Khalaq Engkau Menjadikan Allah Sekutu Padahal Engkau Tahu Dialah Yang Menciptakan Jadi Ini Syirik Di atas Ilmu Dia Syirik Dilandasi Dengan Keilmuannya MasyaAllah Ini Level Syirik Yang Paling Atas Lagi Tingkatan Dosanya Lebih Dahsyat Lagi Hukumannya Lebih Dahsyat Lagi Dia Syirik Dengan Ilmu Yang Dia Miliki Kemudian Yang Kedua Antaktula Waladaka Khosyata An Yakula Ma'ak Atau An Nyut Imam Maka Engkau Bunuh Keluargamu Sendiri Engkau Bunuh Anakmu Engkau Bunuh Bapakmu Sendiri Atau Intinya Keluarga Disini Redaksinya Engkau Membunuh Anakmu Karena Engkau Takut Dia Menjadi Penghambat Dari Rizkimu Engkau Tidak Ingin Dia Makan Bersamamu MasyaAllah Pembunuhan Dosa Besar Tapi Yang Dibunuh Anak Sendiri Dosanya Berlipat Lagi Dosa Besarnya Dan Yang Ketiga Adalah Perzinaan Perzinaan Adalah Dosa Besar Tetapi Jika Yang Dizinai Adalah Istri Tetangga Itu Berlipat Lipat Lagi Dosanya Karena Dia Menzinai Istri Tetangganya Sendiri Di dalam Hadis Yang Lain Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Jangan Dia Mengganggu Tetangganya Dan Tetangga Itu Ada Tiga Model Sebagainya Sudah Kita Sampaikan Jarun Muslim Koribun Lau Hakkul Jiwar Wa Hakkul Islam Wa Hakkul Korabah Tetangga Muslim Dan Dia Saudara Maka Dia punya Tiga Hak Sekaligus Hak Tetangga Hak Islam Hak Sama Muslim Dan Hak Sebagai Seorang Kerabat Dan Yang Kedua Jarun Muslim Tetangga Muslim Dia Punya Dua Hak Yang Pertama Hak Tetangga Dan Yang Kedua Hak Sebagai Sesama Muslim Dan Yang Ketiga Tetangga Yang Kafir Maka Dia Punya Satu Hak Yang Harus Kita Perhatikan Yaitu Hak Sebagai Tetangga Wakan Ibn Umar Lah Hujarun Yahudiyun Ibn Umar Dia Punya Tetangga Yahudi Fakan Ida Dab Hashah Ketika Dia Menyembeleh Kambing Dia Berkata Ihmilu Ila Jarinal Yahudi Minha Dia Berkata Kepada Pembantunya Bawakan Ini Sebagian Yang Kita Masak Kambing Waktu Itu Dia Lagi Masak Kambing Kemudian Bawakan Sebagian Yang Kepada Tetangga Kita Yang Yahudi Kemudian Diriwayatkan Annal Jar Faqir Tetangga Yang Miskin Di Akhirat Nanti Dia Akan Mengikuti Tetangganya Yang Kaya Di Hari Kiamat Ada Tetangga Miskin Dia Mengikuti Tetangganya Yang Kaya Kemudian Ngapain Dia Mengadu Kepada Allah Ya Rabb Wahai Allah Wahai Tuhanku Salhada Tolong Tanyakan Tetanggaku Yang Kaya Ini Lima Mana Ani Ma'rufahu Mengapa Dia Menghalangiku Dari Kebaikan Kebaikan Yang Dia Miliki Wa Agla Ko'anni Babahu Dan Dia Tutup Uluran Tangan Dia Menutup Pintunya Dari Uluran Tanganku Maksudnya Dia Sama Sekali Tidak Memperhatikanku Ketika Aku Butuh Bantuan Dia Tidak Memperhatikannya Wayan Dan Selayaknya Seorang Tetangga Dia Menahan Dari Perilaku Buruk Tetangganya Maksudnya Adalah Bersabar Bersikap Tabah Terhadap Sikap Buruk Tetangganya Karena Apa Karena Ini adalah Bentuk Berbuat Baik Kepadanya Kemudian Ada Seorang Datang Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Tunjukkan Kepadaku Satu Amalan Yang Mana Jika Aku Amalkan Aku Bisa Masuk Surga Karnanya Kemudian Kata Rasulullah Kun Muhsinan Jadilah Engkau Seorang Yang Muhsin Muhsin Adalah Orang Yang Selalu Berbuat Baik Kemudian Orang Berkata Ya Rasulullah Bagaimana Aku Bisa Tahu Kalau Aku Ini Orang Yang Muhsin Kemudian Kata Rasulullah Tanya Kepada Tetanggamu Jika Mereka Satu Kata Berkata Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Muhsin Maka Kamu Adalah Orang Yang Muhsin Namun Jika Tetanggamu Mengatakan Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Buruk Perangainya Orang Yang Jahat Orang Yang Tidak Baik Maka Kamu Sebagaimana Yang Dikatakan Tetangga Tetanggamu Jadi Tetangga Itu Adalah Cerminan Dari Diri Kita Kemudian Di dalam Dewet yang Lain Tetapi Disini Berdasarkan Keterangan Doif Sanatnya Barang Barang Siapa Yang Menutup Pintu Rumah Dari Tetangganya Karena Takut Kehilangan Jatah Keluarganya Dan Hartanya Maksudnya Dia Pelit Dia Kikir Maka Orang Yang Bukan Termasuk Orang Yang Beriman Dan Juga Bukan Seorang Yang Beriman Ketika Tetangganya Tidak Merasa Aman Dari Sikap Buruknya Di dalam Riwayat Yang Lain Hadis Sohih Seandainya Jika Ada Seorang Berzina Dengan Sepuluh Perempuan Itu Lebih Ringan Hukumannya Daripada Dia Menzinai Istri Tetangganya Dan Jika Ada Seorang Mencuri Sepuluh Rumah Itu Lebih Ringan Hukumannya Jika Dia Mencuri Rumah Tetangganya Sendiri Ini Kalau Kata Orang-orang Jahat Kalau Mencuri Jangan Di Sekitar Sini Di Luar Kampung Kampung Sebelah Kalau Mencuri Memang Begitulah Ada Hal-hal Yang harus Kita Perhatikan Dalam Hidup Bertetangga Makanya Betul Juga Ini Engkau Berzina Dengan Sepuluh Orang Pelacur Itu Lebih Ringan Hukumannya Daripada Engkau Menzinai Istri Tetanggamu Sendiri Engkau Mencuri Sepuluh Rumah Itu Lebih Ringan Hukumannya Daripada Engkau Mencuri Dari Rumah Tetanggamu Ini Ini Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Tadi Ada Seseorang Mendatangi Rasulullah Berdasarkan Riwayat Abu Hurairah Mengadu Tentang Keadaan Tetangganya Yang Perangainya Buruk Yang Jahat Kemudian Apa Kata Rasulullah Pergi Kamu Dan Bersabarlah Kemudian Orang Ini Mendatangi Rasulullah Untuk Yang Kedua Kalinya Atau Ketiga Kalinya Kemudian Kata Rasulullah Dan Kemudian Yang Ketiga Kalinya Kata Rasulullah Pulanglah Kamu Keluarkan Semua Barang Barang Keluar Ke Jalan Lempar Semua Barang Ketengah Jalan Fafa'ala Dan Orang Ini Kemudian Melakukan Apa Yang Diperintahkan Rasul Kemudian Orang Bondong-bondong Mendatangi Dia Ada Apa Cari Perhatian Dan Bertanya Kepadanya Ada Apa Kemudian Orang Ini Mengabarkan Tentang Keadaannya Dan Hubungannya Dengan Tetangganya Kemudian Ketika Orang-orang Sudah Tahu Tentang Sikap Buruk Tetangganya Kepada Dirinya Akhirnya Orang-orang Pun Melaknat Tetangganya Tadi Semoga Allah Membalas Apa Yang Diberbuat Oleh Tetangganya Kemudian Mendoakan Kejelekan Kepada Tetangganya Yang buruk Tadi Yang Jahat Tadi Kemudian Tetangga Yang Dimaksud Tadi Kemudian Tiba-tiba Keluar Rumah Dan Kemudian Dia Berkata Sudah pulang-pulang Kamu Pulang Ngapain Berkerumun Disini Pulang Kemudian Dia Berkata Kepada Tetangganya Yang Telah Disakitinya Sungguh Kamu Sekali-kali Tidak Akan Melihat Perbuatan Burukku Yang Aku Lakukan Kepadamu Masya Allah Dan juga Kemudian Bersikap Sabar Dan Tabah Kepada Tetangganya Meskipun Dia Orang Kafir Bersikap Tabah Dan Sabar Kepada Tetangganya Yang Kafir Zimmi Kafir Zimmi Orang Kafir Yang Tinggal Di Pemerintahan Muslim Pemerintahan Islam Yang Dia Bayar Jizyah Sebagai Keamanan Dirinya Begitu Disini Diliwayatkan Masya Allah Dari Sahal bin Abdullah At-Tustari Dia Bercerita Bahwa Dia Memiliki Tetangga Yang Zimmi Tetangga Zimmi Berarti Bukan Muslim Non-Muslim Orang Kafir Ini Tetangga Ini Ternyata Tanpa Dia sadari WC-nya Itu Bocor Maksudnya Ada Saluran WC-nya Tetangga Itu Bocor Intinya Adalah Kemudian Mengalirkan Kotoran Atau Aliran Air Yang Intinya Pembuangan Saluran Pembuangannya Mengalir Kepada Rumahnya Sahal Bin Abdillah At-Tustari Kemudian Apa yang Dilakukan Oleh Sahal Bin Abdillah Dia Tidak Mencak Mencak Dia Tidak Ngomel Ngomel Tidak Langsung Mendatangi Tetangganya Yang Seperti Itu Ya Karena Dia Berfikir Jernih Tetangga Aku Kan Tidak Tidak Mungkin Dia Tidak Tidak Langsung Mendatangi Tetangganya Tetapi Dia Meletakkan Ember Di Tempat Yang Terjadi Kebocoran Saluran Pembuangan Tetangganya Bocor Masuk Kedalam Rumahnya Intinya Begitu Kemudian Dia Kasih Ember Untuk Menadahi Saluran Yang Bocor Tadi Kemudian Apa yang Dilakukan Oleh Sahal Bin Abdillah At-Tustari Di Siang Hari Dia Siapkan Ember Di Malam Hari Dia Buang Ember Yang Sudah Penuh Dengan Tetesan Tetesan Sedikit Kebocoran Yang Mengalir Ke rumahnya Dibuang Di Malam Hari Intinya Adalah Dia Tidak Ingin Orang Orang Tahu Karena Dia Ingin Berbuat Baik Kepada Tetangganya Belum Tentu Kalau Itu Dilihat Oleh Istrinya Sendiri Mungkin Atau Anaknya Malah Mungkin Akan Jadi Runyam Kada Maka Dia Sembunyikan Rahasia Ini Ini Bertahun Tahun Lamanya Perbuatannya Sahal Bin Abdullah Atau Setari Ini Yang Meletakkan Ember Dibuang Di Malam Hari Itu Berlangsung Sampai Lama Sampai Akhirnya Sahal Ini Mendekati Ajalnya Ajal Sudah Mendekatinya Dia Mau Meninggal Karena Dia tahu Dirinya Itu Sudah Merasa Ini Sudah Dekat Ajalku Kemudian Barulah Dia Panggil Tetangganya Tadi Barulah Dia Panggil Tetangganya Yang Majusi Orang Majusi Kemudian Ketika Tetangganya Sudah Dipanggil Dia Berkata Kepada Tetangganya Coba Kamu Masuk Ke Arah Situ Lihatlah Apa Yang Terjadi Lihatlah Apa Yang Terjadi Kemudian Tetangganya Masuk Dan Melihat Ternyata Ada Kebocoran Dan Ini Saluran Pembuangan Dari Milik Rumahnya Dari Rumah Miliknya Kemudian Dia Kemudian Berkata Kepada Sahal bin Abdullah Atustari Apa Ini Saudaraku Apa Ini Apa Yang Aku Lihat Ini Kemudian Kata Sahal Yang Kamu Lihat Ini Sudah Lama Terjadi Lama Bocor Ini Sudah Lama Bukan Kemarin Sudah Lama Terjadi Ini Berasal Dari Rumahmu Yang Kemudian Mengalir Masuk Rumahku Aku Menadahinya Di siang hari Dan aku Buang Di malam hari Seandainya Bukan Karena Ajal Yang sudah Mendekatiku Ya Ini ajal Sudah Dekat Aku Nggak akan Kasih Tahu Itu Nggak akan Aku Kasih Tahu Mungkin Kalau Misalnya Orang Lain Dan Aku Takut Kalau Misalnya Kalau Udah Meninggal Orang Lain Kemudian Tahu Ini Itu Mungkin Tidak Akan Bisa Bersikap Seperti Apa Yang Aku Lakukan Begitu Makanya Sekarang Ini Karena Ajal Sudah Mendekatiku Aku Panggil Kamu Biar Kamu Tahu Kemudian Kata Sahal Bin Abdul Atustari Setelah Kamu Tahu Kejadiannya Seperti Itu Sudah Apa Yang Kamu Lakukan Kata Sahal Bin Abdullah Atustari Faf'al Macarot Sekarang Lakukanlah Apa Yang Kamu Lihat Maksudnya Dia Sudah Lemah Tidak Bisa Lagi Nadahin Karena Dia Sudah Mendekati Kematiannya Tapi Apa Yang Terjadi Orang Majusi Malah Berkata Ayuh Syekh Anta Tu'amiluni Bi Hadhil Mu'amalah Engkau Telah Memperlakukanku Dengan Mu'amalah Yang Sedemikian Baiknya Sejak Lama Engkau Tidak Bilang Seperti Ini Engkau Tidak Marah Dan Tidak Mencak Mencak Dan Sebagainya Dan Aku Berada Dalam Kekafiranku Maksudnya Aku Adalah Orang Kafir Kemudian Kata Orang Ini Tetangganya Mudah Yadak Ya Apa Ulurkan Tanganmu Maka Sejak Sekarang Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Melayakan Allah Dan Bahwa Muhammad Adalah Rasulullah Kemudian Tidak Lama Setelah Sahal Bin Abdullah At-Tustari Meninggal Dan Tetangganya Masuk Islam Dan Memperbaiki Apa Yang Menjadi Kelalaian Dia Yang Sehingga Menyebabkan Kebocoran Saluran Pembuangan Ke rumahnya Sahal Bin Abdullah At-Tustari Demikian Yang Bisa Kita Bahas Dan Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dosa Besar Yang Ke 52 Yaitu Tentang Adaljar Dilarang Larangan Untuk Menyakiti Tetangga Berbuat Jahat Kepada Tetangga Karena Itu Termasuk Dalam Kategori Dosa Besar Sekali Lagi Kita Ingatkan Tentang Satu Hadis Tidak Masuk Surga Siapa Orang Yang Tidak Mendapatkan Sikap Keamanan Dari Tetangganya Yang Mana Tetangga Tidak Merasa Aman Dari Sifat Buruknya Maka Tidak Masuk Surga Orang Yang Seperti Itu Sekali Lagi Ini Barometer Keimanan Keimanan Kita Bisa Dilihat Dari Sejauh Mana Kita Mempergauli Tetangga Kita Dengan Baik Dan Bukan Mempergaulinya Dengan Perbuatan Yang Buruk Barak Allah Semoga Kita Semuanya Bisa Atau Menjauhi Dari Dosa Besar Yang 52 Ini Dan Semoga Kita Meminta Kepada Allah Hidayahnya Petunjuknya Kepada Akhlak Yang Baik Kepada Mu'amalah Yang Baik Dengan Tetangga Kita Sendiri Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kita Akhiri Dengan Doa Khafirmajlis Subhanak Allah Mabihamdika Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh